bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini untuk materi keperawatan medikal bedah 3 KMP3 materi pertemuan pertama tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar saya akan coba jelaskan dengan meng-share materi berikut ini sekilas kita akan review dahulu terkait dengan anatomi dan fisiologi dari sistem integumen atau kulit saya rasa sudah pernah dapat sebelumnya nah kulit ini kalau kita lihat gambarannya akan seperti ini secara baris besar dibadakan menjadi beberapa lapis ya ini adalah lapisan epidermis paling atas terluar kemudian ada lapisan dermis dan lapisan hipodermis nah kulit ini merupakan barier barier ini atau sebuah perlindungan untuk tubuh yang memisahkan antara organ-organ internal dengan lingkungan di eksternal kemudian kulit juga memiliki fungsi yang luar biasa ya ini sebagai pelindung untuk menjaga jaringan internal dari trauma sinar ultraviolet radiasi dan lain-lain ini struktur anatomi kulit hampir sama seperti gambar sebelumnya ini lapisan epidermis ini lapisan dermis dan ini adalah lapisan hipodermis jadi lapisan epidermis ini lapisan teratas kemudian lapisan dermis kita lihat di lapisan epidermis ada pori-pori ada rambut kemudian ada papila kemudian juga ada pada lapisan dermis ada beberapa lapisan ada juga sistem persarafan disini sedangkan pada lapisan hipodermis lapisan paling bawah ini superficial fasial ini penjelasan dari yang sebelumnya saya lanjut saja dan bersama juga ini lapisan penjelasan lebih rinci dari dermis jadi dermis itu ada lapisan papilari dan juga retikuler langsung saja kita lanjut ke fungsi kulit sebagaimana tadi ada menutupi dan melindungi organ di bawahnya kemudian juga ekskresi melalui respirasi atau berkeringan jadi kulit kita itu juga mengeluarkan keringat yang fungsinya adalah untuk mendinginkan suhu tubuh jadi ketika tubuh kita panas misalkan sedang olahraga aktivitas fisik kemudian berkeringat suhu tubuh kita menjadi panas maka keringat akan dikeluarkan yang fungsinya adalah untuk mendinginkan suhu tubuh kemudian tempat penimbunan lemak kemudian juga pengatur suhu tubuh dan juga sensory persepsi yang untuk indera perasa nah kemudian luka bakar luka bakar ini merupakan salah satu kondisi di mana tubuh manusia ya ini kulit ya terutama mengalami paparan terhadap zat bersuhu tinggi macam-macam zatnya bisa karena radiasi bisa karena memang bahan kimia dan lain-lain atau luka bakar juga dapat didefinisikan sebagai bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan disebabkan adanya kontak dengan sumber panas bisa api bisa air bahan kimia listrik dan lain sebagainya klasifikasi luka bakar itu dibedakan menjadi beberapa macam untuk berikutnya kita singkat LB LB dan luka bakar berdasarkan etiologinya atau faktor penyebabnya maka luka bakar dapat dibedakan menjadi thermal listrik kimia dan radiasi berdasarkan sumbernya kalau thermal ini bisa juga misalkan air yang suhunya tinggi panas kemudian kalau listrik yang tersetrum itu juga salah satu dampaknya yang ada luka bakar ada bahan-bahan kimia juga bisa dan juga radiasi berikutnya berdasarkan kedalamannya berdasarkan derajat kedalaman luka bakar dibedakan menjadi derajat 1 2 dan 3 nanti kita lihat di slide berikutnya penjelasannya berdasarkan tingkat keparahannya ini luas sebenarnya luas luka bakarnya dia minor sedang dan juga mayor kita akan lanjutkan berikutnya berdasarkan penyebab luka bakar tadi ada thermal ada listrik ada radiasi ada kimia nah untuk thermal ini luka bakar adanya kontak dengan sumber panas sumber panasnya macam-macam bisa juga air dan lain sebagainya kalau listrik pajanan dengan sumber listrik dan radiasi berkaitan dengan pajanan sinar matahari sedangkan kimia kontak dengan kulit dan bahan lain berdasarkan keparahannya ada luka bakar minor sedang dan mayor berdasarkan apa ini berdasarkan luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar jadi kalau kurang dari 15% kita sebutnya minor kalau 15-25% atau ada catatan lain kita sebut sebagai luka bakar sedang dan mayor lebih dari 25% pada dewasa kalau pada anak-anak lebih dari 20% kita sebut luka bakar mayor berikutnya berdasarkan American Born Association ini juga diklasifikasikan jadi sedang yang seperti slide sebelumnya sekarang berdasarkan kedalaman luka ada luka bakar derajat 1 derajat 2 derajat 3 dan derajat 4 derajat 1 catatan pentingnya adalah mengenai lapisan paling luar yaitu epidermis biasanya warnanya merah nyiri dan juga kering luka bakar derajat 2 yang terkena adalah epidermis kena dan juga sampai ke dermis sedangkan luka bakar derajat 3 itu sampai ke suputan atau jaringan hipodermis dan luka bakar derajat 4 bahkan sampai ke lapisan otop maupun tulang ini berdasarkan kedalaman luka bakar jadi kalau kita punya lapisan kulit kita gambarkan seperti ini ini ada epidermis ini dermis dan ini seputan atau hipodermis maka luka bakar derajat 1 kita sebut derajat 1 tadi mengenai epidermis maka dia yang rusak sampai sekian kemudian luka bakar derajat 2 mengenai epidermis dan dermis ini epidermisnya rusak kemerahan sampai ke dermis warnanya kalau epidermis kemerahan dan nyeri yang ini juga kemerahan juga kemudian lapisan ini biasanya dibedakan menjadi derajat 2 dakal dan 2 dalam derajat 2 dalam ini sampai hampir mengenai suputan atau hipodermis ini ditandai dengan adanya gula atau gelembung yang berisi cairan kemudian derajat 3 mengenai lapisan epidermis sampai suputan nah lapisan suputan ini luka bakarnya belum sampai bawah sini ditandai dengan kering berwarna kehitaman dan tidak nyeri jadi nyeri itu ketika derajat 1 2 dakal 2 dalam derajat 3 malah warnanya kehitaman karena syarafnya sudah rusak sehingga tidak bisa merasakan nyeri berikutnya fase penyembuhan luka bakar ada fase inflamasi proliferasi dan remodeling inflamasi ini fase peradangan awal jadi masih awal-awal terjadi biasanya ditandai dengan rubor kalor dolor tumor dan gangguan fungsi atau fungsi olasa rubor ini artinya warnanya kemerahan jadi kalau luka bakar itu masih baru masih di fase inflamasi maka dia ditandai dengan rubor atau warnanya kemerahan kalor kalor ini artinya kalau dipegang dia terasa sungguhnya hangat tinggi kemudian ada dolor atau nyeri tumor tumor ini artinya ada pembengkakan edema di sekitar area yang terluka kemudian ada gengguan fungsi yang biasanya bisa gerak-gerak dipakai lari ini ada nyeri berikutnya fase proliferasi ini fase-fase perbaikan ada pembentukan kapilar yang rusak jaringan kemerahan tadi diperbaiki lukanya makin menyempit ukurannya panjang lebarnya berikutnya fase remodeling ini maturasi pematangan jadi dia mulai pengerutan mukanya mulai kembali ke kondisi awal namun mungkin masih tipis fase penerah laksanaan muka bakar secara umum diklasifikasikan menjadi beberapa hal sebagai berikut kalian disini ada inisial evaluasi dan juga resusitasi itu terjadi 0-72 jam yang penting di observasi pada pasien apanya kondisi airway breathing sirkulasi taluran nafas nadi kesadaran dan lain-lain kemudian juga jangan lupa memberikan cairan kalau pasien akan lupa bakar berarti dia banyak kehilangan cairan maka cairan yang hilang harus segera digantikan resusitasi cairan kemudian juga jangan lupa untuk memberikan nutrisi untuk membantu memulihkan kondisi pasien berikutnya adalah di hari ke-1 sampai hari ke-7 itu adalah inisial eksisi dan juga biological closure itu hari ke-1 sampai hari ke-7 jadi disini kalau ini inisial eksisi itu artinya kita membuang benda-benda asing yang menempel mungkin luka bakar yang disebabkan bahan kimia maka bahan kimia harus dibersihkan terutama eksisi ini dilakukan untuk luka bakar yang derajat 3 yang ada kehitaman itu harus dibuang kemudian hari ke-7 sampai 6 minggu ke-6 ini adalah proses perawatan pembalutan luka harus pakai suatu metode yang tepat fase terakhir cukup lama menghabiskan waktu 1-2 tahun untuk kulitnya kembali seperti semula kita sebut sebagai fase rehabilitasi rekonstruksi dan reintegrasi nah ini penjelasan dari slide sebelumnya dalam versi bahasa Indonesia ini ringkasannya jadi fase tata laksana luka bakar itu intinya ada fase akut sub akut dan lanjut sebagaimana yang di slide sebelumnya tadi dijelaskan ini manifestasi klinis luka bakar jadi pasien itu biasanya ada takikardi atau peningkatan frekuensi nadi kemudian tekanan darah yang buruk ekstremitas dingin dan perfusinya buruk pengubahan negat kesadaran dan lain-lain ada bula edema edema itu bengkak edema bengkak bula itu ada gelembung kalau misalkan kena penopot motor biasanya ada timbul gelembung putih itu kita sebut sebagai bula berikutnya luka bakar juga tidak cuma kena kulit tapi lapisan lukosa juga bisa terkena atau saluran pernafasan manusia itu juga bisa mengalami luka bakar atau kita sebutnya sebagai cedera inhalasi ini umumnya terjadi pada pasien yang mengalami luka bakar dan terkurung di dalam sebuah gedung di ruangan yang tertutup dimana udara yang dihirup itu suhunya cukup tinggi panas sehingga mengalami luka bakar pada saluran pernafasan ditandai dengan ini luka bakar ini biasanya dia luka bakar ruangannya tertutup suhunya cukup tinggi ada asap yang banyak dihirup nah pasien biasanya bisa mengalami inflamasi pada mukosa kemudian ada bronchorea itu perdarahan paralisis silia jadi kalau ada luka bakar pada kita tahu di dalam hidung itu banyak rambut-rambut halus kemudian juga ada silia yang bertugasnya adalah untuk menyaring udara yang masuk nah itu semua bisa terbakar nah ketika terbakar maka fungsi filtrasi dari saluran pernafasan bagian atas itu akan tergabung tanda-tanda pasien mengalami cedera inhalasi bisa ada luka bakar di area wajah bisa juga ada batuknya produktif seperti ada dahak sputum sputumnya warnanya hitam kemudian ada suara serak ada gipsyu ada wheezing dan juga ada suara strido pada laring berikutnya pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan pada pasien dengan luka bakar biasanya kita lakukan hitung darah lengkap DL bisa hemoglobinnya turun karena banyak kehilangan darah kemudian hematokritnya juga meningkat leukosit dan juga gas darah arteri sudah pasti oksigen tubuhnya berkurang karena cedera inhalasi pemeriksaan lain-lain kalau pasien mengalami kesetrum sengatan listrik bisa cek EKG juga untuk mengecek kelistrikan jantung dan lain-lain ini adalah algoritma luka bakar jadi tata laksana urutan luka bakar kalau kita punya pasien luka bakar jadi yang pertama cek dulu RW nya breathing C pasti begitu urutannya yang pertama jalan nafas di cek dahulu patent atau tidak pasien bisa nafas dengan baik atau tidak ada sumbatan tidak jalan nafas kalau ada lakukan intubasi kalau tidak ada lanjut pengecekan ke B di breathing yang dicek adalah look listen and feel lihat gerakan dinding dada dengarkan suara nafas rasakan suara embusan nafas kalau ada gangguan atasi gangguannya kalau tidak ada kita lanjut lakukan pembersahan ke C sirkulasi cek ada perdarahan nantinya terabat atau tidak berikutnya kita ke disability ke D cek tingkat kesadaran pakai GGS habis ke D kita ke E exposure kaji luas luka bakar jaga pasien tetap hangat dan lain-lain terakhir adalah cairan hitung kebutuhan cairan pasien ini adalah penjelasan manajemen luka bakar sebagaimana slide sebelumnya tadi jadi lakukan A, B, C seperti tadi yang sudah saya jelaskan pengkajian luka bakar atau tata laksana pasien luka bakar meliputi langkah-langkah ini A, B, C, D, E, F urut tidak boleh diloncok-loncok kita mulai dari A A atau RW adalah jalan nafas artinya yang dilakukan di RW adalah mengecek kepatianan jalan nafas pasien buka jalan nafas pasien buka mulut cek isi mulut lihat apakah pasien bisa nafas dengan baik kemudian kalau ada sumbatan keluarkan benda asing kalau ada cairan lakukan suction kalau tidak lakukan swab bersihkan pakai kasta kemudian beberapa tindakan yang bisa dilakukan suction terus finger swab juga berikutnya beberapa gerakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas bisa pakai gerakan ini namanya jawab seperti ini modify jawab disarankan tidak dilakukan jangan pegang lehernya tapi pilih pegang mandi pulang berikutnya pasang naso faring kalau kalau memang di mulut ada sumbatan yang tidak teraktasi pakai orovarian kalau pasien terdengar stridor atau noon kalau kita pasang ini kalau pasien lidahnya menutup jalan nafas atau kalau gargling kita suction kalau snoring kita pasang ini mengorok kita pasang orovarian berikutnya kita ke B breathing yang dilakukan di breathing adalah look listen and feel lihat mendengar merasakannya dilihat apa gerakan dada nafas enggak ada luka bakar enggak suara nafas sembusan nafas kita dengarkan berikan oksigen dengan boleh pakai BVM boleh juga memakai terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien BVM ini dipakai kalau pasien tidak nafas sama sekali kalau ini diberikan kalau pasien nafas tapi kurang lagi kuat berikutnya kita ke C cek Nadi kemudian cek juga observasi ada perdarahan atau tidak dan lain-lain kemudian di D atau disability kita cek tingkat kesadaran pasien kita pakai AVPU boleh pakai GJS juga boleh di exposure yang harus dilakukan adalah buka pakaian pasien kemudian kita pakai rumus rule of nine hitung luas buka bakar pasien dengan cara kita lihat gambar ini yang dewasa jadi kalau kepala mengalami buka bakar di bagian depan dan belakang maka kita sebut pasien ini disingkulkan mengalami buka bakar 9% kalau dada seluruhnya terbakar kita pakai rule of nine dua kali sembilan 18 kemudian kalau punggung 18 jadi dada bagian depan semua itu 18 persen punggung 18 tangan kanan 9 persen tangan kiri 9 persen perineum 1 persen kemudian kaki kanan 18 kaki kiri 18 jadi kalau misalkan kita punya pasien mengalami luka bakar pada lengan kanan dan kaki kanan depan belakang maka kita tahu luka bakarnya berarti 9 persen tangan kanan ditambah kaki 18 persen berarti pasien mengalami luka bakar 27 persen dan seterusnya berikutnya kita ke resusitasi cairan kita pakai rumus ini cara kalau kita punya pasien dengan luka bakar kita memberikan resusitasi cairan berapa banyak cairan yang diberikan rumus nya adalah 4 cc atau 4 ml kali luas luka bakar dalam persen dikali berat badan separuh diberikan 8 jam pertama sisanya diberikan 16 jam sisanya kita contoh pakai kasus berikutnya yaitu kasus ini oke baik luk laki-laki mengalami luka bakar berat seluas 36% pada pada punggung dan dada berat badan 75% maka hitung kebutuhan resusitasi cairan yang pertama dewasa kita lihat rumusnya adalah 4 kali berat badan kali luas luka bakar per 24 jam ini note catatannya ya luas luka bakarnya dalam persen berat badannya dalam kilogram cara menghitungnya adalah seperti ini 4 kali 75 berat badan dikali 36 luas luka bakar adalah 10.800 sisi per 24 jam apakah semua diberikan langsung tidak yang pertama 50% kali 10.000 kita dapat 5.400 habiskan dalam 8 jam sisanya 5.400 habiskan dalam 16 jam cairannya apa kita pakai ring laktat tahap ketiga berikan 100 cc koloid koloid itu kalau kita lihat disini ditambahkan koloid berikutnya ini di jam 18 hari kedua 50% kali diberikan dalam 24 jam itu untuk pasien dewasa laki-laki yang 45 tahun ditemukan dalam tidak sadar setelah diselamatkan sebuah ruang tertutup dalam gedung terbakar hasil pemeriksaan sekian berapa jumlah dengan cara yang sama maka bisa dilakukan 4 kali luas luka bakar kali berat badan ini kita hitung ketemu ini kalau untuk pasien anak pasien anak jangan lupa ada rumus tertentu yaitu hitungannya begini jadi rumusnya ada 2 kali berat badan kali luas sopa bakar ditambah kebutuhan faal kebutuhan faal rumusnya ini kalau kurang dari 1 tahun begitu atau 4 sisi per kilogram berat badan pertama dan seterusnya kita lihat catah kasusnya anak laki-laki 6 tahun luka bakar dan seterusnya kebutuhan cairnya cairannya 2 kali berat badan kali luas luka bakar ditambah kebutuhan faal kebutuhan faal ini kan berat badan eh kebutuhan cairan sama dengan 2 kali 25 25 kali 50 berat badan kita dapat sekian dari mana kita dapat angka kebutuhan faali kita cepat hitung dengan cara yang ini juga sebenarnya kebutuhan faal itu bisa berat badan kali 50 atau pakai rumus lain juga boleh itu ya kebutuhan faal dihitungnya adalah 25 itu kan kalau dipecah mengikuti rumus ini 10 10 20 yang ini maka kita dapat 10 10 5 dikalikan 4 2 1 kita dapat angka ini maka kebutuhan faal ini sekian boleh pakai rumus yang ini atau boleh rumus yang itu maka kita dapat ke pasien hari pertama 50% kita berikan sekian hari kedua kita berikan sekian dalam eh sorry hari pertama 8 jam pertama 1075 16 jam berikutnya 1075 demikian demikian untuk tugas individu saya rasa sudah saya share di moodle silahkan di cek semoga tidak ada kesulitannya terima kasih semoga bermanfaat materi terkait dengan muka bakar untuk keperawatan medikal bedah tiga wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati